Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel Dapur Cimut bagi kalian yang belum berlangganan segera aktifkan tombol loncengnya ya dan tombol subscribe nya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari video desa selanjutnya oke kali ini Dapur Cimut mau berbagi tips secara menghilangkan duri-duri di ikan bandang nah biasanya kan durinya banyak ya kecil-kecil jadi mau makan itu banyak banget durinya jadi males makan ikan bandang ini tapi kali ini Dapur Cimut mau kasih tip caranya supaya duri-durinya hilang tanpa menggunakan presto atau dengan cabut duri ya jadi durinya masih ada tapi tidak akan mengganggu makan kalian nanti kalau digoreng ya nah sekarang kita langsung aja ke caranya dan bagaimana supaya ikan bandang kalian gak ngerusui naik makan ya durinya ini bahan-bahannya kalian siapkan aja ikan bandang ikan bandang kecil atau besar semuanya boleh sesuai yang ada di tempat kalian nah sekarang bandangnya dibersihkan dibersihkan dulu insangnya biar bersih ya biar gak gak usah belek-belek bersihkan seperti ini dalamannya diambil usus-ususnya lakukan sampai semua ikannya ikan bandangnya habis nah setelah itu baru kita siram pakai air keran mengalir siram seperti ini jadi dalamnya perutnya gak sopek ya teman-teman kita bersihkan sampai bersih dalamannya biar kotorannya hilang nah setelah sudah bersih kita iris-iris seperti ini jangan lupa pakai pisau yang tajam kalau gak tajam nanti ikannya rusak bisa di band kerat-kerat kira-kira ukuran setengah sentimeter gitu ya jangan sampai putus seperti ini ya teman-teman dan harus bolak-balik jangan sebelah saja nanti jadi igan sebelah selain ini cara menghilangkan durinya cara gampang menghilangkan durinya ini bisa kalau kita bumbuin bumbunya jadi meresap kayak gitu ya jadi lebih kurih lebih enak lebih crispy nanti kalau digoreng hasilnya hasilnya seperti ini teman-teman lakukan sampai semuanya habis seperti ini seperti ini ini sudah siap dibumbuin dimarinasi dan digoreng goreng agak kering gitu ya biar crispy nah ini hasilnya ya teman-teman ini sudah siap kita simpan di freezer atau kita langsung goreng pakai bumbu bisa juga pakai tepung kayak gitu untuk kali ini cukup sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh